Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillah, senang mendengar kalimat itu Karena memang pada kesempatan ini Suasana kita studi di tempat masing-masing Yang menjadi utama adalah kita bisa sehat Sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan Semoga pertemuan ini menjadi motivasi untuk kita lebih sehat Pada kesempatan ini kita mau berbicara tentang konstitusi Nanti silahkan disiapkan pertanyaan Kalau misalkan ada yang perlu kita berdalam Tetapi kalau sudah merasa sangat paham Maka ya tinggal kita mengembangkan saja Intinya bahwa di dalam konten yang pertama Yang kita sampaikan tadi Teman-teman sudah melihat tentang konstitusi Kita akan mereview sepintas Dan selanjutnya kita hadapkan dengan sebuah problem negara Berkait dengan konstitusi Apakah masih ada problem negara itu? Pasti selalu ada Dan kita sebagai mahasiswa pendidikan kuatkan negaraan Yang pertemuan keempat Membahas konstitusi Mempunyai kewajiban untuk Membahas Memahami dan memecahkan Karena Pasti di tempat masing-masing Nanti ada sebuah pertanyaan Apakah Atau bagaimanakah Atau Begitukah Itu adalah kalimat-kalimat Yang ada hubungannya dengan konstitusi Ayo kita lihat di PPT saya Ini adalah pembahasan konstitusi dalam kehidupan pernegara Yang saya sangat percaya Teman-teman sudah bisa memahami Ketika melihat, mendengar Pembahasan di konten yang pertama tadi Tetapi ada sebuah permasalahan Pada saat ini Ini hal yang Di konten tadi belum ada Saya menampilkan hal yang kekinian Terkait dengan pro dan kontra Pak Jokowi sebagai presiden Diisukan Yaitu Mau maju pada perode ketiga Maksudnya Di dalam konstitusi kita Bahwa Pasca reformasi Presiden itu maksimal 2 perode Tidak hanya presiden saja Kepala daerah Bupati, gubernur, wali kota Juga maksimal 2 perode Berbeda dengan kepala desa Kepala desa Maksimal 3 perode Nah Itu sistem atau konstitusi Yang ada di negara kita Tetapi pada Tahun terakhir Satu-dua tahun terakhir Muncul pacana bahwa Pak Jokowi Lebih baik Menjadi presiden yang ketiga Maksudnya perode yang ketiga Apakah hal ini Menjadi Hal yang diperbolehkan Atau tetap dilatang Padahal dia Apa itu Padahal posisi beliau Sebagai presiden Meskipun apakah dia berhasil Atau tidak Pasti pro dan kontra Yang berhasil Pasti mengatakan Dia lebih baik Perode yang ketiga itu Diperbolehkan Karena beliau berhasil Tetapi yang pada posisi yang kontra Wah ini tidak pas Untuk presiden Perode ketiga Itulah perode yang bunta Coba kita lihat di negara tetangga Jejak presiden Tunisia Hendak ubah konstitusi Terusai Tukukan parlement Ini hal yang Persis dilakukan Oleh Bung Karno Pada waktu Orde lama Ketika membutuhkan Parlement pada waktu itu Nah Sekarang Bagaimana tentang Indonesia Ayo kita Kupas lagi Sepintas Dan nanti kita Pas di akhir Ini adalah Konstitusi yang kita Pahami Terkait dengan Definisi konstitusi Baik yang Referensinya Dari Belanda Ataupun Inggris Meskipun Kalau berbicara Indonesia Yang paling Mempengaruhi di Indonesia Ya Belanda Karena memang Kita dijajah Belanda Ini terkait dengan Para Ilmuwan Mulai Prof. Cindy Herman Heller Terkait dengan Perubahan Konstitusi dulu Sebelum perubahan konstitusi Definisi konstitusi Lanjutnya Ini undang-undang Yang merupakan Konstitusi Dalam sebuah negara Pentingnya Jadi Tidak Maksudnya Tidak main-main Arti Sebuah Konstitusi Ini nilai-nilai Konstitusi Yang teman-teman Tapi Dijudah Membahasnya Sifat-sifat konstitusi Flexible Dan Tidak Tertulis Cara Perubahan Konstitusi Ini yang Menjadi Semacam Jawaban Dari Pertanyaan Awal Tadi Yaitu Jeff Strong Mengatakan Bahwa Kekuasaan Legislatif Reprendum Kemudian Hal yang Lain Itu bisa Untuk Mengubah Konstitusi Begitu juga Menurut Ismail Sunni KCWR Itu juga Bisa Untuk Mengubah Konstitusi Meskipun Prosesnya Itu sangat Beragak Intinya Konstitusi Itu Meskipun Seperti Tidak bisa Diubah Tetapi Bisa Dirubah Undang Dasar Konstitusi Di negara Kita Tadi Sangat Dijelaskan Perubahannya Mulai Undang Dasar 45 Kemudian Bagaimana Di Masa Ris Udi Sementara Undang 45 Yang Selanjutnya Ada Amandemen Sampai Perubahan Empat Kali Pada 1999 2000 2001 2022 Mengingatkan Kembali Kepada Tema Yang Dibas Tadi Ini Aspek Yang Seharusnya Dilakukan Apakah Terkait Dengan Filosofis Historis Substantif Itu Bisa Diterima Oleh Warga Negara Mungkin Diwakili Oleh Eilid Pengambil Kebijakan Nah Kembali Ketema Dari Jadi Intinya Adalah Kita Membahas Tema Tentang Jokowi Apakah Boleh Meskipun Dalam Berita Yang Ada Jokowi Tegaskan Setiap Konstitusi Tolak Amandemen Kemudian Tolak Tiga Brode Jokowi Tegaskan Setiap Konstitusi Kemudian Di Tunisia Melakukan Perubahan Ini Semua Berangkat Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Ketua MPR Bahwa Beliau Akan Mengubah Konstitusi Kita Undang-Undang 1945 Terkait Dengan Pokok-pokok Haluan Negara Pokok-pokok Haluan Negara Itu Yang Sangat Dipentingkan Pasti Negara Kita Membutuhkan Tetapi Apakah Memang Memang Hal Itu Selama Ini Tidak Diperbincangkan Pikiran Public Selanjutnya Pasti Nanti Ada Buncengan Atau Membuncengi Beberapa Isu Yang Lain Yang Waktu Itu Salah Satu Yang Pernah Diwacanakan Adalah Pemingguan Besar Perubahan Tiga Brode Akan Dipuncengkan Kesana Ini Pro Dan Puntra Relawan Joko Wimania Cuman Tambah Dia Tidak Cukup Menambah Satu Tetapi Cukup Dua Sampai Tiga Tahun Karena Suasana Covid Maka Maksud Covid Lebih Baik Ditambah Satu Atau Tiga Tahun Sehingga Lebih Maksimal Dalam Pertumbunannya Itulah Kawan-kawan Terkait Dengan Isu Kekinian Terkait Dengan Kebunan Konstitusi Apakah Hal Ini Maksudnya Sumber Berita Di Media Ini Bisa Dipertahun Jalkan Tentunya Semuanya Bisa Berubah Isu Awal Untuk Berkulir Dika Perode Direspon Di media Seperti Ini Dan Selanjutnya Pada Saat Ini Apakah Teman-teman MPR Selanjutnya Membatalkan Mengubah PPHN Pokok-pok Ahluan Negara Itu Juga Belum Semua Perjalan Dunia Politik Itu Sangat Dinamis Apalagi Kalau Ngomong Berbagai Masukan Dari Rakyat Salah Satu Adalah Elemen Yang Berhubungan Dengan Pendukung Dan Kuntra Dari Pak Presiden Itu Teman-teman Semuanya Terkait Dengan Tema Mengupdate Materi Kita Jadi Kalau Tahun Kemarin Tema Terkait Dengan Tadi Jadi Kalau Kita Melihat Ada Tema-tema Satu Tahun Yang Lalu Ketika Saya Menampilkan Konten Itu Belum Ada Yang Namanya Dikulirinya Perubahan Konstitusi Masih Aman-aman Saja Ini Baru-baru Saja Dan Hal Itu Hal Itu Kita Perlu Merespon Tentunya Mendasarkan Bada Ya Sebagaimana Perkulian Hari Ini Pendidikan Keluarga Negaraan Perubahan Konstitusi Atau Kita Membahas Konstitusi Baik Silahkan Teman-teman Kalau Ada Yang Perlu Dipertanyakan Saya Memberikan Kesempatan Kepada Teman-teman Untuk Pertanya Atau Mendebat Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Apa Yang Saya Sampaikan Itu Kurang Benar Silahkan Disampaikan Sehingga Nanti Kita Ngobrolnya Atau Memberikan Solusi Terkait Dengan Tema Materi Perkulian Hari Ini Itu Lebih Enak Silahkan Teman-teman Izin Izin Bertanya Pak Silahkan Nita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Nama saya Nita Teritami Dari Kelas 2020 A 5071 Oke Izin Bertanya Pak Tadi kan Di Bagian Sifat-sifat Konstitusi Salah Satunya Terdapat Tertulis Dan Tidak Tertulis Nah Itu Dicantumkan Dalam UU Biasa Seperti Bill of Right Saya Kurang Paham Maksudnya Bill of Right Itu Seperti Gimana Jadi Yang Terjadi Seperti Di Inggris Itu Ada Banyak Konstitusi Yang Tidak Tertulis Dia Memang Kalau Di Negara Kita Itu Kita Mengenal Hukum Adat Hukum Adat Itu Mendasarkan Pada Adat Yang Ada Di Daerah Di Inggris Berbicara Konstitusi Itu Apa Itu Ada Hal Yang Tidak Dituliskan Dan Itu Diakui Tidak Hanya Diakui Tetapi Dijalankan Oleh Seluruh Warga Meskipun Tidak Tertulis Dan Hal Itu Sudah Menjadi Konstitusi Di Sana Tentunya Kalau Di Indonesia Hal Itu Tidak Ditemukan Kalau Kita Di Indonesia Itu Berbicaranya Tentang Undang Undang Maksudnya Apa Adat Istiadat Sebagai Undang Undang Itu Baru Kita Menemukannya Taruhlah Kalau Nita Triutami Ketika Datang Ke Daerah Kalimantan Barat Di Daerah Daya Maka Nita Triutami Harus Super Hati-hati Ketika Menemukan Mohon maaf Binatang Babi Binatang Babi Mungkin Mohon maaf Ini Di kelas Saya Tidak Apa Ini Tidak Ingin Kemudian Ada Selah Paham Di Antara Teman Teman Saya Hanya Ingin Menjelaskan Sebuah Hukum Adat Yang Hal Itu Kalau Kita Langgar Akan Membahayakan Pada Seseorang Babi Di Wilayah Hedayah Itu Sangat Atau Sebuah Seekor Hewan Yang Tidak Seperti Pemahaman Nita Terutami Sebagai Muslim Disana Itu Ya Kalau Bukan Mungkin Nita Terutami Babi Itu Adalah Binatang Haram Tetapi Disana Itu Relatif Diakunkan Disucikan Bukan Disucikan Menjadi Sesuatu Dan Dan Kalau Terutami Menemukan Bertemu Binatang Aralah Babi Disana Maka Akan Dan Selanjutnya Misalkan Membunuh Binatang Tersebut Maka Hukumannya Luar Biasa Terutami Akan Mengatakan Ketika Ditangkap Oleh Orang Orang Daya Kemudian Terutami Mengatakan Orang Pak Di agama Saya Itu Di islam Itu Babi Itu Haram Maka Saya Membunuhnya Nah Itu Yang Bertentangkan Bertentangan Dengan Hukum Adat Yang ada Disana Dan Pasti Hukumannya Luar Biasa Disana Begitu Juga Misalkan Terkait Dengan Hewan Hewan Yang Lain Atau Transistirasi Yang Lain Ketika Teman Teman Mengunjungi Sebuah Tempat Harus Mengikuti Irama Aturan Regulasi Lebih khusus Adalah Undang Undang Yang ada Disana Undang Undang Adat Yang ada Disana Begitu Trit Nita Utamia Jadi Yang Sebetulnya Yang Kita Jelaskan Bukan Di Dayanya Sebetulnya Yang Lebih Tepat Yaitu Di Inggris Dimana Disana Itu Adalah Hukum Adat Atau Konstitusi Yang Tidak Tertulis Itu Malah Melebih Dari Segala Galanya Oke Oke Terima kasih Sudah Jelas Oke Sama-sama Silahkan Teman-teman Kalau ada Yang perlu Dipertanyakan Selamat Selamat Pak Isin Bertanya Silahkan Ya Pak Perkenalkan Nama saya Alvin Nur Dengan NIM015 Mohon Isin Bertanya Pak Jadikan Kalau Konstitusi Termasuk Di Dalamnya Ada UUD 45 Pertanyaan Saya Jadinya Kedudukan Antara Konstitusi Dan UUD 45 Tinggian Yang mana Ya Pak Lalu Yang kedua Kan Ada Ya Pak Cara Pengubahan Konstitusi Itu Salah Satunya Dengan Penafsiran Hakim Kalau Menurut Ismail Sani Nah Maksud Dari Penafsiran Hakim Itu Bagaimana Ya Pak Terima Kasih Oke Terima Kasih Alvin Nur Dan Teman-teman Semuanya Undang Undang Dasar 45 Itu Adalah Konstitusi Di Negara Kita Yang Awalnya Terjadi Perubahan Malai Undang Undang Dasar 45 Kemudian Ke Undang Undang Risk Kemudian Undang Undang Sementara Selanjutnya Ke Undang Undang Dasar 45 Yang Selanjutnya Melakukan Amandemen Di Amandemen Sampai Empat Kali Terkait Dengan Kedudukannya Ya Sama Kedudukannya Ya Konstitusi Undang Undang Dasar 45 Itu Sendiri Ada Pun Terkait Dengan Perubahan Perubahan Itu Bisa Terjadi Kalau Berbicara Konstitusi Itu Bisa Berubah Ketika Misalkan Digugat Oleh Rakyatnya Jadi Negara Demokrasi Itu kan Dasarnya Itu Adalah Rakyat Bukan Penguasa Bukan Presiden Ketika Rakyat Tidak Setuju Maka Digugat Cara Mengugatnya Adalah Melalui Mahkamah Konstitusi Jadi Pasal Pasal Yang Tidak Cocok Maka Rakyat Bisa Mengajukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi Itu Kalau Pasalnya Digugat Oleh Rakyat Tetapi Kalau Wakil Rakyat Dengan Maksudnya Eksekutif Eh Legislatif Bersama Eksekutif Bisa Untuk Mengubah Ketika Dirasa Konstitusi Tersebut Tidak Atau Sudah Tidak Cocok Dengan Kondisi Negara Kondisi Warga Maka Pada Tahun 99 2001 2002 Itu Sampai Terjadi Yang Namanya Amendment Empat Kali Jadi Bukan Barang Suci Yang Kemudian Tidak Bisa Di Amendment Bisa Di Amendment Selama Kemudian Menggunakan Dengan Catatan Cara Yang Benar Jadi Konstitusi Yang Merupakan Dasar Negara Bukan Berarti Tidak Bisa Berubah Tetapi Dia Bisa Berubah Dengan Cara Yang Seperti Tadi Begitu Alvinur Apakah Ada Hal Yang Belum Saya Jawab Kalau Yang Penafsiran Hakim Itu Bagaimana Jadinya Apakah Maksudnya Konstitusi Yang Digugat Oleh Hakim Atau Bagaimana Ya Pak Betul Alvinur Dan Semuanya Penafsiran Hakim Itu Maksudnya Yang Saya Katakan Tadi Ketika Diajukan Judisial Review Mahkamah Konstitusi Maka Disitu Hakim Hakim Mahkamah Konstitusi Mempunyai Kemenangan Untuk Menafsirkan Terkait Dengan Konstitusi Bahkan Berbagai Pengaduan Di Mahkamah Konstitusi Dasarnya Adalah Undang-Undang Dasar 45 Atau Konstitusi Itu Sendiri Sekali Lagi Itu Ketika Ada Kelompok Atau Perseurangan Yang Mengadukan Merasa Tidak Diperlakuan Tidak Adil Oleh Konstitusi Itu Sendiri Jadi Sekali lagi Tidak Harga Mati Tetapi Semuanya Bisa Berproses Kalau Sudah Diputuskan Sebelumnya Ditafsirkan Oleh Hakim Maka Siapapun Harus Menghormati Keputusan Tersebut Begitu Alvinur Oh Ya Baik Bapak Terima Kasih Banyak Terima Kasih Alvinur Apakah Masih Ada Dari Teman Teman Untuk Menyampaikan Pertanyaan Gagasan Atau Pendapat Bahkan Mungkin Akan Mengantar Pendapat Saya Isi Pertanya Bapak Silahkan Saya Emanuel Siaran Dari 073 Silahkan Emanuel Tadi Dalam PPT Ditulis Bahwa Menurut C.A. Strong Itu Rakyat Merupakan Salah Satu Yang Dapat Mengubah Konstitusi Saya Kurang Paham Bagaimana Maksudnya Rakyat Dapat Mengubah Konstitusi Itu Bagaimana Caranya Dan Bentuk Konstitusi Apa Yang Dapat Diubah Terima Kasih Pak Terima Kasih Saren Semuanya Teman Teman Bahwa Di Negara Demokrasi Yang Mempunyai Kemenangan Kekuatan Power Itu Sebetulnya Rakyat Anggota Dewan DPR Itu Mereka Hanya Sebatas Wakil Rakyat Wakil Teman Teman Semuanya Sehingga Ketika Rakyat Merasa Tidak Diayomi Oleh Konstitusi Mereka Berhak Untuk Mengubah Mengubahnya Dengan Cara Yang Saya Sampaikan Tadi Dia Bisa Pertama Melalui Para Wakil Rakyat Untuk Mengubah Konstitusi Dengan Proses Di DPR MPR Tentunya Nanti Berkomunikasi Berkonsultasi Dan Memutuskan Dengan Eksekutif Tentunya Yang lebih Dominan Adalah Legis Lapi Kedua Kalau Misalkan DPR Tidak Merespon Apa Yang Menjadi Kebutuhan Rakyat Maka Caranya Dia Bisa Ke Mahkamah Konstitusi Untuk Mengubah Nya Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Tadi Saren Jadi Rakyat Bisa Mengubah Mengubahnya Bukan berarti Kemudian Misalkan Saren Sebagai Rakyat Langsung Mengubah Sendiri Atau Misalkan Saya Tidak Setuju Bahwa Presiden Itu Misalkan Minimal Umurnya 40 Tahun Saya Tidak Ada Kesempatan Saya Masih Umur 18 Tahun Dan Pengen Jadi Presiden Kalau Saya Maju Kemungkinan Besar Akan Dipilih Karena Apa Pertama Saya Kan Perempuan Kan Jarang Perempuan Kecuali Bumiga Yang Jadi Presiden Kedua Saya Cantik Rakyat Indonesia Cuka Yang Cantik Ketiga Saya Kan Mahasiswa Ini Kan Keliatannya Mencerdaskan Bangsa Gampar Dan Intinya Banyak Alasan Akhirnya Kemudian Saren Apakah Saren Diperbolehkan Untuk Mengubah Konstitusi Boleh Tetapi Caranya Bukan Langsung Konstitusi Taruhlah Undang-Undang 1945 Sekarang Dirubah Alas Saren Tetapi Caranya Adalah Silahkan Saren Mengadukan Mengadukan Kugatan Ke Mahkamah Konstitusi Dengan Berbagai Listening Yang Ada Bahwa Saren 18 Tahun Pengen Maju Sebagai Presiden Yang Seharusnya Itu Bisa Mendasarkan Pada Sejarah Banyak Raja Yang Umur Masih Di bawah 17 Tahun Jadi Raja Dan Selanjutnya Kemungkinan Besar Saren Bisa Nah Itu Saren Silahkan Untuk Mengadukan Mengajukan Ke Mahkamah Konstitusi Kalau Kalau Berbagai Reasoning Itu Masuk Akal Sangat Mungkin Tafsir Dari Hakim Mahkamah Konstitusi Kemudian Welcome Atau Memperbulikan Saren Tetapi Kalau Tidak Ada Alasan Hanya Semangat Atau Dalam Bahasa Kotornya Itu Nafsu Yang Mengedepan Maka Kemungkinan Itu Akan Ditor Begitu Saren Baik Pak Terima Kasih Terima Kasih Saren Teman Teman Jika Masih Ada Silahkan Jadi Ini Adalah Ruang Dialog Kita Atau PNI Jadi Kita Tanya Jawab Terkait Dengan Konstitusi Kita Supaya Kita Lebih Mudah Untuk Memahami Materi Kita Kalau Sudah Merasa Cukup Maka Ya Cukup Tidak Harus Diperpanjang Intinya Bahwa Perkuliahan Kita Pada Kesempatan Ini Berkait Dengan Konstitusi Dirah Cukup Terima Kasih Atas Partisipasinya Teman Teman Semuanya Semoga Menjadi Pemahaman Tambahan Sesudah Teman Teman Mengikuti Perkuliahan Lewat Konten Yang Sebelumnya Selamat Beraktifitas Selamat Hari Senin Yang Menyenangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkat 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 Sekarang Assalamualaikum Kasih Hingga Sampai B fois Mulai Sampai 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 Terima kasih telah menonton